Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola tim setiap harinya guys Tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys, hal pertama yang biasa saya lakukan yaitu melihat jadwal pertandingan hari ini Hari ini tanggal 21 Desember 2021 Ini hari tadi, tim saya berhasil menahan imbang APK FC dengan skor 2-2 Lalu disusul, masih di kejuaraan persahabatan NN Top 11 Season 4 ini Tim saya kalah 3-0 melawan Gurion FC, tim asal Turbo Linggo Manager lawan sangat bagus mengatur taktif dan strateginya Merubah-rubah formasi dan merubah taktik hingga tim saya kewalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa Jelas dari mutu sendiri, mereka lebih diunggurkan dengan mutu 103,8% berbanding 79,3% Di babak pertama, tim saya bermain bagus hingga bisa menahan imbang Tapi di babak kedua, tim saya mulai kewalahan dan stamina musuh sudah mulai terkuras Akhirnya konsentrasi buyar dan kebobolan 3 gol guys Oke, tidak apa-apa, itu adalah sebuah pertandingan yang sangat menarik Berlanjut, nanti jam 4 sore, tim saya akan melawan Arda FC di kompetisi Liga Lalu disusul, di kompetisi Liga Kejuaraan Persahabatan juga akan melawan Manchester United jam 20.22 Lalu disusul, jam 21.47 akan melawan Minang United di kompetisi Liga Champions Tandingan ini akan berjalan sangat menarik sekali karena di lag pertama, tim saya berhasil menahan imbang Minang United dengan skor 4-4 guys Dan tim saya juga mengantongi 4 gol tandang Untuk lolos ke babak selanjutnya, tim saya minimal harus bermain dengan hasil seri 1-1, 2-2 ataupun 3-3 Yang penting tidak kalah melawan Minang United guys Jika kalah 1-0, tim saya bakal gagal Tapi jika tim saya berhasil menang 1-0, itu bisa lolos dengan agregat 5-4 Tapi jika kalah, ya sudah langsung tersingkir guys Ini adalah pertandingan yang sangat seru dan pemahasilawan 4-1, 2-3 versus 4-1, 2-2, 1 Jelas mereka lebih diunggulkan karena memiliki mutu yang lebih tinggi guys Oke setelah kita mengetahui jadwal padat hari ini Kita bisa masuk ke menu pasukan Sebelum melakukan latihan, kita cek terlebih dahulu moral pemain Untuk melihat moral pemain, kamu bisa klik sebelah kanan Di sini guys, kondisi dan moral Nah, kalau sudah memastikan kondisi moral pemain baik-baik saja Kamu bisa masuk ke menu latihan Kita bisa melihat di sini, minimal kita harus mempersiapkan 3 pemain cadangan Yang memiliki moral dan kondisi yang bagus guys Saya akan memberikan moral yang baik untuk 3 pemain cadangan saya Di sini, Arifaldo Sangat baik saja, sudah cukup Jika kamu mau menonton video, kamu bisa klik di sini Dan mendapatkan moral secara gratis Saya akan langsung menyewain saja, biar cepat guys Karena jika menonton video, pasti durasi video ini akan sangat lama Kemudian, 1 striker, 1 back tengah Pokoknya, yang penting kita mempersiapkan pemain cadangan minimal 3 Dengan kondisi dan moral yang baik guys 1 pemain tengah, oke Oke, setelah memastikan pemain inti dan cadangan memiliki moral dan kondisi yang bagus Kita bisa masuk ke menu latihan guys Karena latihan rutin setiap hari itu sangat penting Agar bonus latihan itu tetap stabil guys Karena setiap hari, bonus latihan akan berkurang 2% Jika kamu melatihnya setiap hari, kamu akan mendapatkan bonus tim dengan mengatur sesi latihan yang baik Bonus akan berkurang 2% setiap hari, jadi penting untuk kembali ke tempat latihan secara teratur Nilai bonus maksimum adalah 10% 10 x 4, jadi 40% Disini bonus tim saya ada di angka 38% dari 40% Butuh sedikit lagi untuk mencapai 40% guys Jadi, setiap hari saya selalu melatih pemain saya guys Entah itu latihan ringan ataupun latihan berat Untuk latihan individu, saya biasanya melatih di awal musim Jadi, untuk di pertengahan musim saya tidak melatih pemain secara individu Terkecuali ada pertandingan yang memang sangat urgent banget Misalkan nih ada partai puncak Liga Champion Dan saya ingin banget tuh mendapatkan trofi itu Dan kebetulan saya memiliki boss terbanyak Ada pemain yang ingin saya up lagi kemampuannya Jadi, saya akan segera menambahkan atau melatih pemain tersebut Agar nanti di final bisa bermain lebih bagus Dan bisa memberikan kontribusi besar untuk tim saya Agar menjuarai kompetisi tersebut guys Saya akan melatih pemain Terserah kamu dan kamu juga manager Pasti memiliki cara, gaya, kepelatihan yang berbeda Dan mungkin, ya, cara saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain Mohon maaf, karena pasti setiap manager memiliki Cara yang berbeda setiap melatih pemainnya guys Oke, saya akan ambil simpelnya saja Tips ini pernah saya share sebelumnya guys Jadi, saya akan melatih pemain dengan intensitas sangat rendah Karena sebelumnya saya sudah melatih pemain ini Dengan latihan agak sedikit keras guys Dan saya sudah memberikan kondisi yang cukup baik Untuk pemain-pemain saya agar bisa bermain bagus di pertandingan nanti guys Untuk melatih pemain, kamu bisa pilih perjona Di sini terserah mau pilih yang mana Kalau saya akan memilih semua pemain Karena di sini pemain saya sudah memiliki bonus latihan 8% untuk individu guys Lalu klik selesai Kemudian pilih drill Nah, saya akan menggunakan drill dengan intensitas sangat mudah guys Karena saya hanya butuh 2% lagi untuk mendapatkan bonus latihan 40% Kita bisa pilih drill dengan intensitas sangat mudah Di sini kita bisa melihat analisis video Kemudian pemanasan dan satu lagi drill keterampilan Rata-rata yang saya pilih yaitu drill dengan intensitas sangat mudah Kondisi pemain jadi tidak menurun lebih banyak guys Di sini sedikit ya, sedikit menurun yaitu minus 4,5% saja Lalu klik selesai Nah, biasanya di sini keluar 2 kali bonus latihan guys Tapi karena sudah dipakai jadi tidak ada lagi ya guys Kamu bisa langsung mulai melatihnya seperti ini guys Nah, pemain sudah mulai berlatih Dan jika kamu ingin mempercepat latihan Kamu bisa klik asal aja seperti ini, tidak apa-apa Dan sekarang bonus latihan tim saya sudah di angka masing-masing 10% guys Jika di total berarti 40% Oke, dan sekarang Level latihan saya sudah mencapai kelas dunia ini Ada Mourinho guys, Spila Mourinho Mourinho mengandalkan pertemuan ahli sekopula terbaik Yang membahas soal striker modern Kamu akan belajar Oke, siap Sekarang sudah masuk ke level dunia Jadi intensitas mudah minus 1,5% berkondisi Atibut yang akhir di dapatkan Gedingan penyelesaian tackle antisipasi dan keluar sarang Untuk penjaga wang Poin pengalaman bertambah menjadi plus 2 per pemain Oke, lanjutkan efeknya menjadi 10% Nah, setelah memastikan bonus latihan sudah 40% Dan kita jadi lebih tenang untuk mengarungi pertandingan di hari ini guys Karena jadwal sangat padat banget Setelah pertandingan, kamu harus cek lagi kondisi pemain seperti apa Kamu bisa cek di sini guys Di pusat fisioterapi Setelah pertandingan Ini kan pemain saya dalam kondisi yang baik-baik saja nih Moral juga mantap Ada beberapa yang sangat baik Jadi kita bisa memberikan kondisi untuk beberapa pemain yang memang kondisinya sudah menurun Contoh di sini ada pemain tengah saya yaitu brown dengan kondisinya 83% Kita bisa klik tambah di sini Jika kamu memiliki banyak booster kondisi Kamu bisa langsung menambahkan kondisinya di sini Tapi jika kamu mau hemat booster kondisi Kamu bisa tonton video ini gratis beberapa detik Lalu pemain akan mendapatkan kondisi yang bagus guys Oke guys Setelah iklan berhasil ditonton Kita bisa melihat di sini Pemain saya kondisinya sudah di angka 98% Nah, setelah pertandingan Setelah pertandingan kan otomatis pemain sudah mulai menurun Kamu bisa lakukan cara ini Khusus untuk pemain inti saja guys Khusus untuk pemain inti Jadi pemain cadangan kamu tidak perlu melakukannya Khusus pemain inti yang sudah mulai kelahan Dan beberapa pemain cadangan yang sudah mulai kelahan Itu pun yang kamu mainkan Jadi yang tidak dimainkan Kamu tidak perlu memberikan kondisi ataupun moral kepada mereka guys Jadi sayang ya, hemat Untuk player gratisannya harus hemat Tapi buat pemain yang selalu top up Ataupun memberi moral ataupun kondisi ataupun token Ya terserah kalian Itu kan bebas setiap manajer pastinya hak tersendiri Dan mereka pasti juga ingin memperkuat timnya sebaik mungkin guys Itu kita harus saling menghargai gitu Mau manajer gratisan Mau manajer yang berbayar Ya terserah kalian Itu hak kalian untuk bisa menentukan Tim kamu seperti apa Dan kedepannya mau jadi apa Jadi apa Oke Latihan setiap hari sangat penting Ini akan menentukan tim kamu akan menang atau kalah Walaupun tim kamu kalah Seenggaknya kamu sudah berusaha melatih pemain kamu setiap hari guys Dan keuntungan lainnya Kalau Kalaupun Kita tidak hadir Jika kita sudah melatihnya Jadi kita lebih tenang guys Kita lebih tenang Saat Ada pertandingan Walaupun kita tidak hadir Contoh kemarin Tim saya Berhasil mengalahkan Putra Bahari FC Di kejualan persahabatan NNT FM League Season 4 Tim saya dengan mutu 75% Berhasil mengalahkan Putra Bahari FC Dengan skor 31 Yang memiliki mutu 97% guys Kita bisa melihat disini Tim saya atau pemain saya berhasil mencetak 3 gol Dan Putra Bahari FC berhasil mencetak 1 gol Lewat gol Di season 9 Di menit ketiga Dan pemain tim saya berhasil comeback dengan 3 gol Saya tidak hadir di pertandingan Tapi Ada pendukung saya Yaitu Nggak tahu namanya apa Herman kali ya Kemudian Louis Rognoni Thomas Tuchel Dan Coach Aditya Mulya Sebagai manajer dari Putra Bahari Hadir di pertandingan Dan ini keuntungan Saat kita melatih pemain setiap hari guys Jadi Jadi lebih tenang gitu guys Pemain bisa bermain maksimal Meskipun kita tidak hadir gitu Tapi kalau kita tidak Melatihnya setiap hari Sampai bonus latihan 0 Itu Pasti Pertandingan Walaupun Melawan Mutu kecil Pasti Kemungkinan kalahnya Sangat besar guys Jadi Harus melatih Pemain setiap hari Kemudian di pertandingan kedua Tepatnya jam Tengah 10 21 29 Melawan Aix Di kompetisi liga Tim saya berhasil mengalahkan Aix Aix FC Dengan skor 32 Jelas dari Mutu juga mereka lebih unggul 82,6% Sedangkan Tim saya hanya memiliki Mutu 75% Tapi berhasil mengalahkan Aix FC Dan saya juga tidak hadir di pertandingan ini guys Kita bisa melihat disini Ada Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Coach Sidi Ungkari dan Nats Nguyen Manager asal Vietnam Yang telah hadir di pertandingan ini Terima kasih banyak Dan kalian bisa melihat disini Saya tidak hadir di pertandingan Nah itu adalah keuntungan saat kita melatih pemain setiap hari Persiapan sangat penting Jadi Buat teman-teman yang Malas melatih pemain setiap hari Jangan salahkan Kalau timnya kalah Dan Jika kamu sudah melatihnya setiap hari Kemudian kalah Nah saya sudah menjelaskan Di video sebelumnya Cara mengetahui kelemahan tim yang kita miliki guys Dan kamu juga bisa Cek stadium Atau gelanggang kamu Barangkali ada yang Harus dibangun Kamu bisa melihat disini Kelanggang saya Di akun yang FC Butang level 13 ini Baru Seperti ini guys Di level 11 Level provinsi Dan pembangunannya Memakan waktu sangat panjang sekali Jadi harus tetap bersabar Tetap semangat Setiap harinya guys Oh iya guys Satu lagi Buat teman-teman yang ingin Mengumpulkan poster secara gratis Sebenarnya saya sudah Membahas sebelumnya Nah Setelah melakukan latihan Kemudian mengisi moral pemain Dan memberikan kondisi Kepada pemain Saya biasanya juga Mengumpulkan poster secara gratis guys Karena saya juga termasuk Manager gratisan Yang bermain Sejak lama guys Saya selalu mengumpulkan poster Dan kamu bisa Klik di Di sini guys Di paling atas ya Kondisi Kemudian klik valuta Lalu kamu bisa mendapatkan Boster secara gratis Sehari bisa Mengumpulkan Hingga 25 poster guys Jadi lumayan Jadi kalau dikali semusim Bisa Bisa mengumpulkan Hingga 700 poster kondisi Jadi lumayan kan Buat melatih pemain Secara individu Nanti di awal musim depan guys Kita bisa mengumpulkannya Di sini guys Kamu bisa klik Dan tonton iklan singkat 25 kali Untuk mengumpulkan 25 poster Oke guys Setelah Iklan masih ditonton Kita bisa melihat Di sini Boster kondisi saya Sudah bertambah Satu Lumayan Jadi 237 Untuk persiapan Di musim depan guys Nah Seperti itulah Yang bisa saya bahas kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam untuk Kedepan Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton